Intro Hai Sobat Youtube Baru-baru ini masyarakat Bima dihebohkan dengan suara dendoman keras Yang berasal dari gunung sangai api Dikutip dari KMC News Bima Gunung sangai api di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB Mengeluarkan bunyi dendoman beberapa hari belakangan ini Dendoman terdengar jelas di Kecamatan Wira tersebut Dendoman tersebut disertai embusan asap Yang membuat warga mengira akan terjadi leptusan pada gunung tersebut Dilansir dari viva.co.id Ketua Pos Pengamatan Gunung Sangai Api, Hadi Purwoko menjelaskan Suara dendoman disertai asap pada gunung disebabkan tekanan fluida Dupa gas atau liquid matematik pada kedalaman dangkal gunung sangai api Terkait akhir-akhir ini, gunung sangai api sering mengeluarkan bunyi dendoman Disertai embusan asap yang disebabkan karena tekanan fluida Gas maupun liquid matematik pada kedalaman dangkal gunung sangai api Dia menerangkan saat ini status gunung sangai api berada pada level 2 atlas pada Pos PGS Sangai Api, PGMBG mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan mendekati dan beraktifitas dalam 101,1 km dari pusat aktivitas gunung Masyarakat di sekitar gunung sangai api dan pengunjung pusatawan agar mewaspadai bahaya aliran veroklastik Serta tidak diperbolehkan mendekati dan beraktifitas di daerah di antara lembah Soriwala dan Sori Mantau hingga mencapai tandai Serta pada lembah Soriboro dan Sorioi simbolnya Masyarakat juga tidak diperbolehkan mendekati dan beraktifitas pada semua lembah sungai Yang berhulu di pusat aktivitas puncak gunung Untuk menghindari potensi ancaman bahaya aliran lahar yang mungkin terjadi pada saat hujan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!